Power di era millennial Apakah itu power? Dalam khasana Jawa, power itu meliputi dengan kekuatan atau kesaktian itu sendiri Yang kedua, power juga berhubungan dengan gerajat, dengan pangkat, dan dengan semat Jadi yang dimaksud power itu adalah akumulasi dari kekuatan yang bersifat fisik, kekuatan yang bersifat material, dan kekuatan yang bersifat spiritual Di dalam era millennial ini, power sudah ter-desentralisir Kalau dulu dikuasai oleh penguasa, oleh raja, oleh temang, oleh lurah, juga oleh para informal leader Tetapi sekarang ini sangat terbantu oleh booming teknologi informasi, komunikasi, dan informatika Di situ power dapat dimiliki oleh setiap orang Dan raja maupun kepala negara, presiden, ataupun penguasa Tidak lagi mempunyai memonopoli power secara absolut Karena kekuatan itu sekarang berpindah dari sekelompok orang atau publik menjadi individual Person to person Dan setiap orang mempunyai power karena dia mampu mendistribusikan gagasannya Maupun mendistribusikan kekuatan fisik dan spiritual itu kepada publik Maka definisi power dalam era millennial ini adalah Apa yang kita pikirkan hari ini? Gagasan apa? Lalu diklik, kemudian di-share, dan akhirnya viral Yang dibuktikan dengan baik itu follower, subscriber, maupun juga komen like, dan komen super Dan banyak lagi emoji ataupun sticker-sticker Yang menggambarkan bagaimana setiap individu mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain Power dalam era millennial ini memang seperti itu Karena terbukti pada waktu terjadinya unjuk rasa di depan Bawaslu dan di depan KPU Media sosial, WhatsApp misalnya, juga dikurangi untuk melakukan transfer atau forwarding Hanya lima kali saja kita tidak lebih dari itu Itu menunjukkan bahwa memang di media sosial itu ada kekuatan Ada power yang dapat mempengaruhi orang untuk berpikir dan menggerakkan suatu tindakan tertentu Juga baru saja terjadi di Papua misalnya ketika terjadi protes masyarakat Papua Terhadap penjukaan adanya rasisme yang terjadi di Jawa Timur Di situ juga alat komunikasi terutama media sosial Dibukukan bahkan untuk beberapa waktu tidak dapat diakses Itu menunjukkan bahwa memang ada power dalam media sosial ini Yang dilambangkan dengan klik, share, dan viral Apakah wah power akan efektif mempengaruhi orang untuk berbindah atau mengucapkan sesuatu itu soal yang kedua Tetapi yang jelas center of power itu sekarang berada di tangan setiap individu Bahkan individu ini mungkin saja mengalahkan otoritas yang memegang power dalam arti yang sesungguhnya Yaitu pemerintah, pusat-pusat kekuasaan, baik kekuasaan ekonomi, kekuasaan kebudayaan, kekuasaan sosial Dan kekuasaan-kekuasaan lain yang bersifat non-governmental Nah sekarang Anda mempunyai power Bagaimana cara Anda memperlakukan power ini secara bijak Itu adalah sebuah pindakan atau sebuah keputusan yang baik Karena kebijakan itu mengajak orang untuk berbuat kebaikan Mempertahankan nilai-nilai luhur dan arti luhur di dalam kehidupan kita sehari Sekarang kita mempunyai kebebasan yang sangat luas, yang lebih luas dari kebiasaan yang pernah diberikan Oleh karena itu, hindarilah perbuatan maupun memviralkan sesuatu yang kira-kira membahayakan Bagi keamanan individu, keamanan nasional, dan juga keamanan global Dengan demikian, Anda mempunyai sebuah label yang sebagai hero civilisator Atau hero civilisator atau pahlawan peradaban Pahlawan peradaban yang berguna dan bermanfaat bagi peradaban manusia sekarang dan akan datang Sampai jumpa di video selanjutnya